Intro Sekretaris daerah Aceh Dr. Takolla MKS bersama jajaran Satuan Kerja Aceh SKPE terkait meninjau hasil suak lola mukim lubuk Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 23 April 2020. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung hasil tindak lanjut atas suak lola oleh SKPA terkait perbaikan Masjid Al-Ikhlas, pembangunan rumah belajar Tafizul Quran, dan pembangunan pompanisasi irigasi untuk pesawahan mukim lubuk. Takolla mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat mukim lubuk yang selama ini mengaku beberapa fasilitas desanya sudah mulai rusak, seperti atap masjid yang mulai bocor dan sistem pengairan sawah yang kurang baik. Masyarakat setempat seringkali mengeluhkan mengalami kekeringan di saat musim panceklik tiba. Hal itu diakibatkan oleh sistem irigasi yang kurang bagus, sehingga masyarakat kerap kali mengalami gagal panen. Oleh sebab itu, Takolla berharap dengan adanya penambahan pompa pengairan irigasi tersebut, masyarakat mukim lubuk akan lebih makmur dan sejahtera. Dengan sistem pengairan sawah yang baik dan tentunya hasil panen pun akan lebih berkualitas. Menindaklanjuti dari kebutuhan masyarakat Aceh Besar, khususnya di lubuk, mereka mengeluh sawahnya irigasi tidak lancar. Jadi dengan penambahan musim pompa, pengalaman alamiahnya, dari pengalaman 10 tahun yang lalu bisa panen lebih baik. Yang kedua memastikan kegiatan suak rola dari Berkim sudah berjalan 70 persen. Kemudian kita juga dari semangat teman-teman kepala SKVA juga membantu tempat belajar hafid. Dan itu juga sudah selesai. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Aceh, Insinyur Mawardi mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pompa disasi untuk pengairan sawah di mukim lubuk, sehingga sawah di kampung wisata tersebut tidak lagi mengalami kesulitan air saat musim kemarau tiba. Imum mukim lubuk Imran Ibrahim mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan tersebut, khususnya pompa untuk mengairi sawah. Karena selama ini masyarakat mukim lubuk mengeluhkan selalu kekurangan air, efek irigasi yang kurang baik. Kami sangat keceringan itu kekurangan air dari pemocokan daerah-daerah dari igrasi. Jadi kami terbaksa harus memikirkan kekitarannya supaya ada air. Jadi dengan adaan yang di sini, membuatkan masyarakat mukim lubuk bersama-makmur dengan air. Terima kasih telah menonton!